Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini coba kita bahas Pengalaman saya ketika Membeli sebuah saham dan sahamnya Disuspen Sampai sekarang Dan Itu untuk pengalaman Sangat berharga Terutama bagi teman-teman yang belum pernah Mengalaminya Saya berharap tidak mengulangi Hal yang sama ya kesalahan yang sama Dulu saya suka itu Saham-saham yang gorengan Saham-saham yang Kelihatannya berpotensi Naik cukup tinggi ya Tapi ternyata itu saham gorengan ya Saham Aibo dan lain-lain Nah ini saham Sima ini ya contohnya nih Kalau bumi dulu itu Sempat saya pernah beli Di harga 167 Kemudian sekarang Baru 135 ya Minusnya banyak ini Kemudian Sima ini ya Malah beli di 298 Sekarang harganya 50 rupiah Dan itu Kayaknya disuspen tuh Sima itu Ini kerugian saya Sima ini Kalau nggak salah Sekitar 80 atau 90% ya 83% Dan ini dulu Sempat saya cut loss Saya sisakan Satu lot ya Untuk kenang-kenangan Nggak tahu ini tahun berapa Mungkin sekitar 2016 Atau 2017 Saya lupa ya Sampai sekarang Masih Saya biarkan Untuk kenang-kenangan Agar Kedepannya Tidak lagi main Saham-saham seperti ini ya Saham-saham gorengan Seperti ini Nah Bagaimana caranya Kalau Saham kita itu Sudah kejebak Seperti itu ya Ya itu Salah satu risiko Teman-teman ya Nah Kalau di RTI ini Sima Ini Siwani makmur nih Negative equity Let submission Of financial report Jadi Ini udah disuspen Ini sepertinya Nggak bisa ada transaksi Sama sekali Ya harganya Cuma segitu aja Barnya minus PPV-nya minus Newsnya Malah mau D-listing ini Ya Coba kita lihat nih Potensi D-listing Kalau D-listing Berarti nanti Hilang ini ya Jadi Teman-teman Harap berhati-hati ya Dengan saham-saham Yang seperti ini ya Ini Industri Kemasan Plastik Dulu Ipo-nya itu Berapa ini 2075 Wah Besar ya Penjaminnya Dana Reksa Sekuritis Masyarakatnya Ini Lihat nih Teman-teman 94% Masyarakatnya Ini Demang Tanda-tanda Ini ya Bandarnya Nakal Jadi ketika Sahamnya itu Naik Langsung Dijual Habis Ini laporan Keuangannya Ada ini Terakhir 2019 Berarti Saya mungkin Sekitar 2000 Ini lah Menantara 2016 Sampai 2019 2019 Ini Minus Semua Net Profit Minus Minus Semua Ya Dulu Itu kan Gampang Terpengaruh Dulu Itu Belum Begitu Banyak Informasi Youtube Juga Belum Sebagus Sekarang Jadi Informasi Kita Hanya By WA Terus Kemudian Paling Cuman Lihat Di Baca-baca News Gitu Aja Enggak Jelas Jadi Gampang Sekali Orang Terjebak Dalam Saham-saham Gorengan Ini Coba Kita Lihat Satu Tahun Gak Ada Lima Tahun Mungkin Gak Ada Loh Gak Ada Lima Tahun Nah Ini Untung Masih Ada Lima Tahun Jadi Sahamnya Sebernaik Di 400 Kemudian Turun Ke 100 107 Dengan Harapan Bisa Naik Lagi Ternyata Malah Dijual Terus Sama Bandarnya Sampai 50 Kemudian Naik Lagi Ke 107 Habis Itu Dijual Lagi Ini Yang Beli Di 400 Ini Yang Ngeri Hilang Duitnya Jadi Ini Pengalaman Teman Teman Pengalaman Saya Dan Bukan Hanya Ini Aja Saya Dulu Pernah Main Saham Banyak Saham Gorengan Yang Aisa Ini Juga Pernah Disuspend Dulu Juga Nah Ini Tahun 2019 Sampai 2021 Disuspend Tapi Begitu Suspend Dibuka Ini Langsung Saya Jual Aisa Ini Jadi Saya Rugi Banyak Disini Terus Apalagi Aisa Truk Truk Mungkin Sekarang Masih Ada Truk Nah Truk Ini Juga Nah Ini Truk Ini Juga Dari 810 Sekarang Tinggal 89 Nah Ini Saham Saham Gorengan Seperti Ini Dan Saya Lihat Masih Banyak Apa Ya Pemain Saham Pemula Itu Yang Masih Terjebak Di Saham Saham Gorengan Saham Saham Aibo Yang Masih Rawan Karena Aibo Kita Tidak Tau Ini Saham Saham Bagus Apakah Tidak Tau Film Juga Dulu Film Malah Bagus Ini Kalau Dulu Saya Hold Mungkin Sekarang Sudah Cuan Banyak Tapi Nangis Juga Ini Kalau Ketika Dulu Sempat Beli Di Harga Seribuan Kemudian Turun Ke 119 Nangis Juga Sampai Berapa Tahun Itu Di 119 Itu 2020 2021 2022 Baru Naik Jadi Memang Sebaiknya Teman Teman Tidak Usah Lhamain Saham Gorengan Karena Memang Resikonya Terlalu Besar Walaupun Potensi Naiknya Juga Besar Tapi Saya Melihat Cukup Riskan Karena Begitu Saham Itu Turun Kemudian Kena Suspen Itu Sudah Siap Siap Dana Kita Itu Hilang Yang Gak Mungkin Bisa Dicairkan Bagaimana Mau Cairkan Mau Jual Aja Gak Bisa Gak Ada Bit Over Apalagi Kalau Nanti Sudah Delisting Sudah Ilang Dari Bursa Jadi Sudah Dianggap Dana Itu Ilang Jadi Setiap Investasi Di Suatu Saham Teman Teman Tetap Pertimbangkan Risiko Terberat Terberat Kalau Risiko Terberat Teman Teman Tidak Bisa Menanggung Jangan Masuk Ke Situ Lebih Baik Teman Teman Cari Yang Risikonya Kecil Tetapi Potensi Gain Itu Besar Saham Saham Yang Fundamentalnya Bagus Teknik Analisis Bagus Cat Bagus Tumbuh Terus Terus Laba Bagus Manajemen Bagus Bagus Terpercaya Jadi Bukan Manajemen Yang Buruk Jadi Itu Oke Itu dulu Teman Teman Untuk Sharing Tentang Saham Gorengan Dan Saham Yang Disuspend Bagi Teman Teman Yang Mengalami Hal Tersebut Sudahlah Forget it Lupakan Kemudian Mulai Hidup Baru Lagi Dengan Mungkin Teman Teman Perlu Mencari Modal Baru Misalnya Dengan Menabung Tiap Bulan Atau Bagaimana Misalnya Punya Aset Dijual Dulu Misalnya Salah Satu Aset Bukan Aset Yang Pokok Misalnya Punya Emas Punya Apa Itu Dijual Dulu Untuk Kita Masuk Ke Saham Saham Yang Fundamentalnya Bagus Saham Saham Yang Sering Saya Bicarakan Disini Saham Perbankan PCA BNI Mandiri BNI Itu Bagus Saham Komoditas Yang Sekarang Sedang Murah Ada OPTB ITMG Saham Konsumer Yang Sedang Naik Daun Ases Kemudian Mayora Terus Apalagi ERA Masih Banyak Saham Saham Yang Bagus Yang Bisa Kita Masukkan Dana Kita Kesana Oke Itu Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh